Hai 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 baik terus kemudian Allah berfirman lagi wa qada rabbuka la ta'abudu illa iya huwa bil walidain ihsana wa qada ay amara qalahu Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan qada itu artinya Allah memerintahkan wakila menurut Tuhat maksudnya wakila awjaba wakila menurut yang lain maksudnya awjaba Allah mewajibkan kalian untuk beribadah hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga memerintahkan mewajibkan bilwalidain ihsana berbuat baik kepada orang tua jadi berbakti pada orang tua hukumnya wajib bagaimana bentuk berbakti yang paling utama disebutkan imma yabalughanna indakal kibara ahaduhuma awkilahuma imma jika ma'anya itu tambahan itu syartiyah ma'anya tambahan jika mereka sudah sepuh sudah tua dan hidup bersamamu hidup bersamamu jadi yang paling afdol paling bagus orang tua itu kalau hidup bersama kita maka itu keutamaan bagi kita gitu cuma gak diwajibkan gitu gak diwajibkan orang tua gak harus hidup sama anaknya karena kadang ada orang tua yang tidak bisa hidup dengan anaknya maunya hidup sendiri anaknya mah nawari ayo mah hidup bareng kami setiap orang punya kenangan tersendiri sesuatu yang indah bagi bapak emaknya itu mungkin tidak bisa dipahami oleh anak-anaknya mungkin bagi si emak disinilah di rumah ini meskipun jelek aku membina rumah tangga pertama kali dengan sang pujaan hati gitu mungkin ya disinilah lahiran disinilah rumah yang aku menyaksikan anak-anakku tumbuh kembang dulu ketika kecil pada beranteman rebutan makanan rebutan mainan gitu ya ini rumah yang penuh dengan kenangan mungkin gitu akhirnya gak bisa tuh meninggalkan kenangan anak-anaknya sudah pada kaya tapi di luar provinsi mungkin di luar pulau atau bahkan di luar negeri ya namanya emak ya kalau ikut anak ya kalau bisa ketemu sama temen-temennya yang sama-sama tua disono ada temen ngobrol ikut anak nah anaknya sibuk kerja di rumah sama mantunya 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 kalau ada apa kotor dikit cerewetnya minta ampun gitu ya ya ini emaknya bisa jadi kagak kagak betah ya atau enggak ya makanya gak wajib cuma bagus 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 kalau kita itu bisa diikutin oleh orang tua lah bagaimana biar bagus ya dibuatin satu rumah tapi bagaimana privasinya terjaga jadi sebisa mungkin anak-anak kita yang masih suka ngompol jangan masuk ke dalam kamarnya kakek nenek gitu mungkin kakek nenek sebisa mungkin kakek nenek mungkin dibuatin ruangan khusus itu ada kamar untuk ibah kamarnya yang lega dalamnya ada kamar mandinya sendiri gitu maksudnya ada kamar mandinya sendiri jadi enak di dalamnya situ gitu kalau mau apa enak kalau bi kalau bisa ya jadi yang bagus orang tua bersama kita seandainya memang benar bersama kita dan dalam kondisi sepuh orang tua orang tua itu semakin tua ya semakin perasaannya sensitif iya apa enggak iya orang tua mana angkat tangan yang sudah orang tua nah jadi semakin tua perasaannya semakin sensitif sebenarnya ketika masa muda hal itu biasa tapi karena orang tua ya jadi semakin sensitif apalagi orang tua yang udah enggak punya kegiatan ngaji pengajian juga enggak ikut taklim juga enggak olahraga juga enggak bisnis juga enggak gitu pikir tiap hari juga enggak baca Quran juga enggak jadi enggak ada kegiatan jadi kadang hidupnya itu berantem dengan pikirannya sendiri seandainya hidupnya diisi dengan pikir baca Quran kegiatan positif lain mungkin olahraga mungkin bisnis mungkin jadi ketua DKM mungkin jadi seksi apa namanya keamanan atau mungkin jadi jesi dakwah dan taklim di masjid atau ikut ngaji rutin masih ada kegiatan diisi dengan baca buku nulis jadi penulis kan ada kegiatan kalau sudah tidak sudah pensiun enggak ada kegiatan kadang-kadang itu pusing berantem dengan diri sendiri nah orang tua semakin sensitif ya yang sabar kudu siapa anaknya kenapa karena dulu orang tua kita juga sabar iya apa enggak sabar orang tua kita dulu saat saat lagi makan saya ngalami lah gitu lagi makan enak-enak anak-anak kita tiba-tiba eek lah iya kan udah pakai baju bersih udah mau kondangan udah siap-siap gitu ya eh anaknya eek mau eek ngompol iya apa enggak lala iya itu kalau enggak sabar gitu apalagi emak-emak teriak-teriak itu ya ada suka teriak-teriak kayak gitu teriak-teriak anaknya di teriak-teriakin ya maksudnya nanti ketika orang tua itu ya ya kudu kitanya sabar gitu maksudnya ya semuanya sabar ya ya kenapa orang tua itu makannya tidak bisa sembrono iya apa enggak ya kita masih muda ada sate kambing gulai seneng enggak seneng orang tua kasih makan sate kambing sepuluh tusuk besok masuk puskesmas biasanya begini masuk ke dokter lah ya makan gulai semangkuk full gitu waduh kayak apa anak muda mungkin anak-anak muda ini anak-anak pesantren seusia kustereza anas ada mana sahal mana ada sahal ngopi sehari sepuluh kali mah nyantai gitu ya udah ngopi nyampur teh masih es buah masih marimas anakmu anak muda coba orang tua ngopi sehari tiga kali kelengar enggak tuh beli kopinya manis manisnya manis pula gitu manisnya sangat manis ya udah mending kopinya kopi pahit gitu kan enggak bikin gula jadi kudu sah sabar gitu mau diajak kondangan kalau bawa orang tua ya namanya orang tua kan apalagi yang sudah pikun pikunan mulai pikun dikiranya pakai bedak ternyata pakai entah apa gitu ya dikiranya pakai ternyata pakai apa harusnya pakai baju ini udah dibeliin baju dipakai baju yang baju yang lain kan gitu kadang mungkin kalau di mobil anda emak kita bapak kita kakek nenek kita enggak bisa pakai AC iya apa enggak yang kubungalah siapa ya anaknya ya sudah tinggal di apa di dibuka apanya kacanya jendelanya dibuka nyobirnya pelan pelan-pelan atau tinggal dimatiin AC nya dihidupin blowernya kan ada mobil kadang gitu ya yang apa yang keluar hanya angin aja enggak ada enggak ada dinginnya yus kayak gitu harus harus sabar seperti itu karena mengapa kata Allah jangan bilang ah ah aja enggak enggak boleh wala tanah rahuma jangan dijegah orang tuanya pengen apa selama tidak membahayakan jangan di jegah mau ngaji ya di anterin mau ke tempat temennya ya di anterin mau tadi beliin ini ya di beliin bahkan kesudah saya sampaikan dulu bapaknya pengen kawin lagi anaknya ya kudu ngawinin cariin cariin istri lagi emaknya pengen nikah lagi ya anaknya nyariin tapi jarang sih emak-emak pengen kawin lagi gitu udah sepuh ya jarang kayaknya ya tapi kalau orang tua jangan tanya Pak Haji Amadi mana Pak Haji Amadi ya Pak Haji Amadi ya ya meskipun sudah sepuh oke ditinggal mati istrinya mah kawin lagi mah kawin lagi aja gitu wa kullahuma kaulang karima dan berbicaraan dengan perbicaraan yang lembut yang sopan lembut sopan itu bagaimana kalau orang Jawa orang Jawa itu ada tingkatan bahasa ada tingkatan apa ngoko ngoko itu bahasa sama 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 temen sendiri kwer nanti kwe kwer nanti kwe kwer nanti kwe gitu nanti ada bahasa kroh kromo kwe jadi panjenengan sam sampean ada kromo ing inggil jadi kwe terus sampean terus panje panjenengan sebisa mungkin seandainya bisa ya pakai yang kromo ing ingil gitu nggak tahu kalau Sunda ada nggak Sunda? ada ya? kalau makan apa? kasarnya Sunda itu? Sunda kalau Jawa kan nguntal nyeke mbadok gitu ya apa? kalau Sunda apa? ha? makan dahar itu biasa kasar kalau yang lebih tinggi lagi? tua tuang 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 ada yang tinggi lagi? apa? nedak 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 sejawa juga ya? kayak jawa ya nedak nah maksudnya kalau orang Sunda ngomong sama apa? ngomong sama orang tuanya sebisa mungkin pakai yang tadi nedak gitu ya pakai yang pakai bahasa yang tinggi Aldri bisa nggak? hahaha ini zaman sekarang itu orang Jawa hilang Jawa nih orang Sunda hilang Sundanya hahaha wih nggak apa-apa lah ya wih nggak apa-apa cuma yang tetap pakai bahasa yang soh soh ya namanya orang kayak Bu Siti Rahimah punya mantu-mantunya orang orang Jawa ya nggak tahu bahasa Sunda saya ya wih ngomongnya komunikasi pakai bahasa bahasa Indonesia ya kalau bahasa Indonesia kan sama ya makan ya makan tidur ya tidur iya jadi sebisa mungkin pakai ucapan yang yang lebih bagus yang lebih halus seandainya ada makanya penting sebenarnya sekolah-sekolah kita itu mengajarkan menghidupkan bahasa-bahasa daerah di Bekasi bahasa daerahnya apa? Sunda ya? Sunda bukannya Betawi hahaha oh karena Jawa Barat berarti Sunda gitu ya Betawi itu Jakarta berarti ya ya maksudnya kalau kalau bisa itu sebenarnya dijaga nanti Pak Betul Latif mana Pak Betul Latifnya? kabur kemana? oh izin nanti di pesantren diajarin bahasa Sunda sama Jawa dah ya karena saya kan orang Jawa tapi di Jawa Barat masa bahasa Jawa ya? ya diajarkan gitu kalau bisa bahasa-bahasa daerahnya baik wakfidlahumma janahatulli minarrohmati waqurrabbirhamhumma kama rabbayani sagira wakfidlahumma janahatulli rendahkanlah sayap kehinaanmu minarrohmah karena kasih sayang ini dalam bahasa ini dalam bahasa apa ya balagoh gitu perumpamaan perumpamaan tamsil jadi sebisa mungkin kita itu berperilaku dengan orang tua ibarat induk ayam yang mengayomi anaknya tahu ayam bu ya? tahu ayam pak ya? bagus tahu ayam Pak Khusri tahu ya? ayam itu kalau dia punya anak terus hujan-hujan gak ada tempat neduh yang rela kehujanan siapa? imdungnya ya? terus sayapnya diapain? di? di diri ya di apa? dilenggangin gitu ya terus anak-anaknya disuruh masuk biar anget tapi emaknya kehujanan iya kan? pernah gak lihat seperti itu? iya nah maksudnya berperilakulah kepada orang tua bapak emak gitu seperti itu maksudnya kita disuruh merendah disuruh disuruh merendahkan sayap kita ngayomi ngayomi bapak kita emak kita dengan kasih sayang emang ada yang ada yang ngayomi gak pakai kasih sayang? ada contohnya apa? gini ini tanah bener sama bapak emak udah kamu bangun rumah disini saja kalau mau renov renov rumah sini saja rumah bapak emaknya udah dikasih dia kalau mau di renov disuruh renov bapak emaknya masih hidup di renov itu rumah giliran renov rumah gak dipikirin kepentingan emak dan bapaknya cuma dikasih kamar kecil kamar mandinya juga jauh ya bener mengayomi satu rumah rumahnya digedein kayak istana tapi bapak emaknya malah tersiksa iya pandah gak coba kalau bangun rumah gitu disuruh bangun rumah tepat bapaknya bangun rumah digedein iya bapak emaknya dibuatin mungkin rumah khusus gitu pintunya mah satu tapi dibuatin khusus itu wilayah bapak emak anak-anak gak boleh berantakin apa-apa disitu cucu-cucu jangan masuk kecuali izin nah itu baru mungkin nyaman ya maksudnya gitu ya jadi kita yang maju duluan ada apa-apa nyangkut bapak emak maju duluan gitu sebagaimana indu ayam kan yang maju maju duluan tapi tidak tidak dengan kepongahan tidak dengan kesombongan melainkan dengan kasih sayang gitu bapak emaknya belum pada daftar haji daftarin haji kalau memang anaknya sudah punya duit tapi jangan pernah ngungkit ngungkit pernah daftarin haji bapak emak di depan bapak emaknya jangan pernah ngungkit ngungkit bapak emaknya pengen ngerti Mekah Madinah daftarin mereka umroh jangan pernah diungkit ngungkit karena cuma daftarin haji daftarin umroh itu kecil gitu kecil gak ada nilainya dibandingkan jasa orang tua bapak emak kita belum punya rumah yang layak anak-anaknya kok sudah pada kaya sebelum bangun rumah dirinya sendiri bangun dulu rumah bapak emaknya yang layak mau dibangunin rumah maunya seperti apa mak bapak itu enaknya ditanyain aja maunya seperti apa bangunnya kadang ada orang tua itu yang penting rumahnya gak bocor yang penting gagah kokoh gak mau yang mewah-mewah iya apa enggak ada yang seperti itu dibangunin iya dibangunin tapi gak mau yang gede-gede nanti kalau gede-gede kalian semuanya pada pergi ngumpulnya cuma lebaran aja sepekan setelah itu tiga ratus enam puluh hari kosong kan gitu ya kosong gak mau yang gede-gede capek yang bersihinnya bangunin rumah iya sebisa mungkin jangan gedein rumah kita jangan mewah-mewahin dulu sebelum rumah orang tua kita sudah lah layak aja gak belum mewah yang penting layak layak apa ya bagus apa ya etis apa kayak sopan Pak Afi rumahnya gedeg di mutiara gading dua rumah jadi satu tingkat dua dua apa dua rumah gitu maksudnya di tingkat dua jadiin satu giliran rumah orang tuanya rumahnya gubuk reyot pantas atau enggak sopan atau enggak yaitu anak dur turah sebisa mungkin bagaimana rumah emak itu layak dulu dah ya layak dulu bagaimana kamar mandinya juga layak bagaimana wc-nya juga layak bagaimana dapurnya juga layak kalau mau dibagusin ditanyain dibagusin mau dibagusin bagusin kalau enggak yahwis yang penting semaunya bagaimana gitu ya baik dan anggaplah berbuat baik kepada orang tua itu sebagai bentuk ibadah karenanya kita dianjurkan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala rabbir ham huma kama rabbayani sawira ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil itu enaknya punya anak soleh-solehah itu seperti itu yang lebih kita harapkan itu adalah doh iya apa enggak iya kitanya sudah wafat punya anak-anak kita banyak soleh-soleh soleh-solehah semua ketiap soalan doain robbing firli waliwa lidai ya warham huma kama rabbayani sawira senakal nakalnya anak anak kecil senakal nakalnya usia 3 tahun 4 tahun itu apakah ada emaknya yang tega buang anaknya gitu enggak ada kan enggak ada paling yang buang itu karena malu ya waliyyadzubillah lanah mali turun ratina wali usratina wali mujtama'ina kan kadang ada beberapa kasus di sini di kali kali MGT anak yang baru lahir di buang itu biasanya hasil dari dari tidak syari'i biasanya waliyyadzubillah lanah mali turun tapi kalau anak yang resmi anak yang yang syari'i gitu senakal nakalnya biasanya tetap disayang sama emaknya atau enggak bu disah disayang punya telur satu gitu punya telur satu udah rela emaknya enggak enggak makan yang penting anaknya makan telur iya enggak la ilaha illallah seperti itu nah kita itu doanya ya Allah perlakukan orang tuaku sebagaimana dulu orang tuaku memperlakukanku sewaktu kecil ini digambar konelle baginda nanti sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa perang kalau enggak salah perang uhud atau perang badar gitu ada emak-emak tawanan tawanan perang emak-emak kehilangan bayinya bayinya nangis emaknya juga nangis cari anaknya itu setelah ketemu mohon maaf langsung disusui di depan umum enggak peduli enggak malu enggak apa nabi nanya kepada para sahabat kira-kira menurut kalian emak ini rela enggak ngelemparin anaknya ke api jawab seluruh sahabat enggak mungkin pasti enggak akan re rela kata baginda nabi Allah lebih sayang kepada orang islam dibandingkan emak ini kepada anaknya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita semuanya dengan kasih sayang amin ya rabbal alamin jangan pernah minta keadilan pada Allah karena siapapun yang minta keadilan pada Allah nanti celaka mintanya adalah kasih sayang iya baik jadi jangan lupa baca doa ini kalau Imam Ahmad ini selalu dibaca disolat sebelum salam atau setelah salam baca ayat ayat 14 Dan kami wasiatkan, kami perintahkan, kami wajibkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, terutama emaknya. Kenapa? Setiap kita dikandung oleh emak, oleh ibu dalam kondisi lemah, lemes, sakit di atas kelemahan. Orang itu kalau ngandung berat rasanya, ya berat rasanya. Terus lemah yang keduanya, kalau memelahirkan juga lemah. Habis melahirkan, sebutkan, Bisa disapih itu setelah usia, dua tahun. Iya apa enggak? Setelah disapih itu pun kandang masih mbok-mbokan, me-mean. Iya apa enggak? Maunya boboknya sama, emak. Itu yang tak bilang, kenapa emak itu biasanya lebih banyak ngalah dibandingkan bapak. Karena mengapa? Ya kalau masih punya anak kecil gitu, emak itu sudah apa? ngasuh bayi, ngasuh bapaknya bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah. Iya apa enggak? Ngasuh bayi juga. Iya masih ngasuh bapaknya bah-bah-bah-bah. Dua tahun nih, anak kecil itu enggak bisa lepas dari emaknya. Oh bisa sekarang Pak Ustadz. Bisa. Bisa zaman sekarang, kalau di dunia luar sana ya, bahkan ada penyewaan rahim bu. Ada kan ya? Ada. Ada penyewaan rahim. Terus setelah lahir, ada yang apa? Yang ngasuh? Anak sendiri. Enggak perlu nyusuin. Susuinnya pakai susu apa? Susu sapi. Ya emang enggak. Tapi kalau yang seperti itu, tidak bisa ngerasain hakikat menjadi seorang ibu. Gak bisa menjadi hakikat seorang emak. Ya. Bisa zaman sekarang mah bisa gitu. Bahkan yang gak mau repot zaman sekarang itu gak mau apa? Gak mau ngandung, gak mau lahiran. Ngedopsi. Ya tau enggak? Anda enggak lihat di luar negeri gitu. Anaknya orang di adopsi. Kan banyak cerita orang-orang Indonesia gitu diadopsi di Belanda, diadopsi di mana. Nanti ketika gede, nyari emaknya yang asli. Ya tetap. Bukan seperti emak yang ngandung. Anak itu pengen tahu yang ngandung saya siapa. Iya apa enggak? Kalau sekedar ngadopsi, ya cuma ngasih makan. Tapi yang menjadi penyebab saya, benihnya dari siapa? Bapaknya siapa? Emaknya siapa? Ya, jadi kenapa kita disuruh berbuat baik? Perintah Allah. Kenapa? Kalau tanya ilatnya, karena orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah bapak dan emak. Emak boleh berbangga dengan mengandung, tapi ingat, emak yang ngandung itu nutrisi, hamilnya, yang ngasih suplemennya dari siapa? Bapaknya. Kan emaknya di rumah, yang kerja, banting tulang, cari duit, peras, keringat, bujungkir balik, muter-muter siapa? Bapaknya. Orang ngandung, orang ngandung tinggal ngandung aja, kadang minta, minta nyidamnya itu macem-macem. Kadang minta daging burung, kadang minta kepala sapi, kadang minta kepala, kepala apa namanya? Kambing, kadang minta belut, kadang minta ikan yang ini, yang itu, mumpung lagi, hamil dimanfaatin. Haji mum, mumpung ya, Haji mumpung. Yang sengsara siapa? Yang sengsara ya, suaminya. Malam-malam, jam 10 malam, minta apa? Mau daging bebek? Kalau ada, kalau kan hujan-hujan, kadang-kadang suaminya, udah diketak saja kepala aku, gak usah nyidam. Jadi, perempuan jangan berbangga, aku yang hamil, atau yang lahir, iya bener, tapi bukan sebuah kerjasama, iya apa enggak? Iya itu sebuah kerja, kerjasama. Wallahu'alam, biswab. Baik, hadis yang pertama. Ibn Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling afdal? Tentunya setelah tauhid, itu maksudnya ya, setelah beriman, setelah tauhid, setelah meninggalkan kesyirikan, kekufuran, apa? kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam, salat di waktunya. Salat di waktunya itu maksudnya, salat yah di waktunya, maghrib ada waktunya, kapan? Dari terbenam matahari, sampai hilangnya mega yang berwarna, jingga, orang. Salat isya, salat isya di waktunya itu, kapan? Kalau menurut Nadab Syafi'i, dari hilangnya mega yang berwarna, jingga, orangnya, sampai sebelum waktu subuh. Sholat subuh di waktunya, kapan maksudnya? Dari terbitnya fajar sadiq sampai sebelum terbit matahari. Itu masih di waktunya. Jadi yang paling afdal ya sholat. Yang paling afdal ya sholat. Dari semua amalan bahkan jumur ulama, sholat itu lebih afdal dibandingkan zakat, dibandingkan puasa, dibandingkan haji. Jadi yang berhaji gak usah berbangga-bangga dengan hajinya. Karena yang lebih afdal menurut jumur ulama adalah sholat. Haji maka gak perlu disebut haji. Gak perlu dikasih. Pangkat H. Tambahan huruf H atau Haji. Karena orang yang sholat tidak pernah dikasih. Tambahan sholat. S. Kalau mau adil lah. Sholat. S. Terus P. SP. Terus Z. Zaka. Baru H. SPZH. Siapa gitu namanya. SPZH. EDI. Jangan haji. Haji. EDI aja. Pak sholat zakat puasa haji. EDI. Itu maksudnya. Iya. Tapi gak masalah sih. Itu hanya sebuah kebiasaan sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang yang berjuang. Karena tidak semua orang bisa berjuang haji. Karena tidak semua orang kaya mau haji. Banyak orang kaya kesempatan haji ada. Gak perlu nunggu diajak haji. Tapi gak mau. Iya kan? Dan yang kedua. Kita memanggil haji Pak Haji EDI. Pak Haji siapa lagi disini? Pak Haji Didi. Mana Pak Haji Didi? Pak Haji Didi ibunya lagi sakit katanya. Kita doakan. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Kita memanggil haji ke beliau-beliau itu biar tetap bisa istiqomah dalam kebaikan. Itu tujuannya. Iya. Jadi kalau dipanggil haji biasanya orang itu kalau mau berbuat maksiat malu dengan jebupan masyarakat. Iya betul itu Pak Haji EDI. Nah kita itu maksudnya biar menjaga beliau gitu. Bagian dari menjaga. Mau neko-neko itu sudah malu gitu. Mau neko-neko malu. Gak apa-apa. Kasih panggilan haji juga gak? Gak apa-apa. Iya. Apa amalan yang paling afdol? Sholat di waktunya. Selama masih di waktunya itu paling afdol. Lebih afdol lagi. Sholat di waktunya tapi di awal waktu. Karena seluruh ulama sepakat sholat yang paling afdol dilakukan di awal waktu. faham ya? Ada hadisnya sebelum tidak disahihain. Sholat di awal waktu itu paling afdol. Ya. Baik. Thumma kultu thumma ayu apalagi ya Rasulullah berulwalidain. Berbakti pada orang tua. Jadi kalau sudah melaksanakan haknya Allah jangan lupa laksanakan hak orang tua. Hak orang tua. Nah disini sebagian ulama memaknai hak orang tua kudu didahulukan daripada hak istri. Hak anak sebagian ulama. Sebagian lagi tidak. Hak istri dan anak didahulukan dibanding orang tua. Tapi ya semampunya kalau memang tanggungan kita ada istri ada anak ada orang tua penghasilan kita kudu dibagi cukup untuk istri anak dan orang tua. Jangan penghasilannya segini istri mintanya macem-macem stop istrinya. Nurutin kalau nurutin keinginan juga kagak akan habis. Ya jangan terus lah gaji saya cuma segini cuma cukup untuk anak dan istri. Lah orang tua kagak ada yang mensuplai. Gak ada yang mengirim duit untuk hidupnya. Ya jangan seperti itu. Penghasilannya seberapa dibagi untuk istri sekian untuk anak-anak sekian untuk emak bapak sekian harus cukup dari kita karena sama-sama kewajiban gitu maksudnya. Ya kalau memang cuma makan sedikit sedikit sekali gitu sedikit gak cukup untuk makan diri sendiri sendiri aja gak cukup gak usah nikah. Ya gak usah nikah. Biasanya kalau nikah pasti dibuka resekinya oleh Allah subhanahu pasti cukup. Pasti cukup. Sedikit-dikitnya penghasilan orang yang sudah menikah punya anak punya istri punya bapak punya emak tapi kan memang bapak-emaknya gak kerja lain loh. Ini kalau bapak-emaknya kerja beda lagi. Jadi kita wajib memberi nafkah kepada bapak-emak dengan syarat kita kerja bapak-emaknya memang gak kerja atau kerja tapi kerjanya itu iyalah cuma apa ya gak ada hasilnya gitu. Makanya kalau gak ada hasil seperti itu kita wajib ngasih nafkah. Kalau bapak-emaknya kaya ya gak wajib ngasih orang tua. Gak wajib bukan berarti gak boleh sunnah. Gak wajib itu bukan berarti gak boleh tetap sunnah. Kalau bapak-emaknya masih kerja cukup buitnya juga banyak. Biasanya dibantu sama bapak-emak gitu. Wajib itu kalau bapak-emaknya sudah gak kerja maka wajib ngasih bapak-emak hidup bareng kita. Meskipun gak satu rumah kita tetap ngirim kepada bapak-emak. Jangan sampai istri anak kita kenyang kegendutan banyak penyakit karena kebanyakan gizi eh bapak-emak kita mau beli makanan kekurangan mau beli apa gak punya apa sih orang tua itu tadi saya sampaikan makanya gak akan neko-neko iya apa enggak karena takut darah tinggi takut koles telur takut gula takut macam-macam yang penting kan dikasih duit pun pasti untuk hal-hal yang baik kalau duitnya dari kita untuk hal yang baik ya kita juga dapat pahala pahalanya ini yang menjadi dasarnya karena Allah mendahulukan orang tua nah kalau menurut syafi'inya enggak apa istri dulu suami anak-anak dulu baru orang orang tua gitu cuma dibarengin saja daripada kita bila-bila dibarengin anak-istri ya cukup sama orang tua juga cukup kutus semua ayu apalagi ya Rasulullah al-jihadu visabilillah baru perang jadi perang itu statusnya perang angkat senjata visabilillah jihad dalam kondisi normal ya dalam kondisi normal statusnya masih di bawah berbuat baik berbakti pada kedua orang tua karena ada nanti mungkin lewat kita ada seorang sahabat yang mau berjihad mau perang udah siap perang datang ke nabi ya nabi saya datang mau ikut perang jihad punya orang tua punya udah udah sepuh udah pulang aja berjihadlah dengan berbakti pada orang tua Masya Allah jadi pahalanya lebih besar dibandingkan ya makanya kata nabi aku hiran ada orang yang gak masuk surga padahal punya bapak emak yang sudah sepuh itu hiran gitu kata nabi bukan dicelaka kata mereka diberi celaka kata nabi diaminin gitu bahan celaka orang ada pintu surga pintu surga itu gak jauh-jauh ke Mekah gak jauh-jauh ke Madinah gak jauh-jauh ke Panti Aswan ke Santren kemana kalau kita masih punya orang tua yang saya sebutin tadi itu juga pintu surga tapi ada pintu surga yang sangat dekat dengan kita apa itu orang tua jadi kalau emang masih punya bapak emak ya diusahakan bagaimana bisa berbakti dengan harapan semoga menjadi bagian dari pintu surga Wallahu'alam besok wow